Selamat berjumpa kembali dengan Zeno Stop Tutorial Metodologi bersama Profesor Andrik Perwasito. Ya kali ini saya akan mengumumkan tentang bagaimana cara memusuh sistematika yang praktis tapi keren. Sudah barang tentu hal itu ada caranya. Seperti yang sudah sering saya katakan di dalam tutorial terdahulu bahwa sistematika ini adalah skeleton. Itu kerangka dari tubuh sebuah disertasi itu sangat bergantung dari sistematika yang Anda susun. Tetapi tidak jarang mahasiswa gagal di dalam upaya menyusun segelector atau sistematika ini. Disebabkan karena kurang fokus di dalam menuntaskan definisi konsep maupun operasional yang terkandung di dalam judul yang dibuat sendiri. Ya contohnya saja yang paling sederhana beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa yang mengelakukan analisa isi pada suatu kitab. Ya jawabannya sudah barang tentu sesuai dengan pertanyaannya apakah isi kitab itu. Tetapi di dalam penjelasannya ketika ditanya apakah isi kitab itu masih geragaban atau di dalam analisisnya dia tidak memfokuskan pada jawaban yang sederhana itu. Jadi kalau ditanya mengenai apakah isi kitab itu jawabannya adalah isi kitab ini sebagai berikut. Tentang variable-variable yang dimasukkan ya bergantung pada latar belakang persoalan yang diajukan dan apa yang dicari di dalam rumusan itu. Ya yang pertama ingin saya jelaskan tentang sistematika itu berangkat dari title atau judul dari desertasi yang Anda tulis. Lalu bagaimana cara menyusun sistematikanya apabila itu berangkat dari judulnya? Ya sangat mudah. Anda hanya perlu menguraikan definisi mengenai judul yang Anda buat. Salah satu contoh misalnya nasi goreng dalam perspektif budaya. Maka yang harus dijelaskan nasi goreng itu apa? Yang dimaksud dengan perspektif budaya itu seperti apa? Saya hanya memberi contoh yang sederhana. Ya nasi goreng tentu berhubungan erat dengan relasi antara nasi goreng dan tradisi makan. Kemudian yang kedua juga relasi antara nasi goreng dengan gajah hidup. Kemudian yang ketiga maknanya adalah relasi nasi goreng dalam konteks ekonomi kreatif misalnya. Maka disitu ada aktor-aktor atau agensi yang bermain. Sudah perang tentu ada konsumen, ada produsen, dan juga ada pasar dan ada pemerintah. Maka sudah sangat jelas sekali kita tinggal memainkan para aktor itu di dalam mengapresiasi atau menggunakan nasi goreng sebagai kepentingan. Sebagai alat untuk mencapai mungkin kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan budaya. Jadi sederhana kan? Kalau kita sudah menemukan di dalam title itu kita mendefinisikan terminologinya. Bahasa yang sering dipakai di Indonesia adalah definisi konseptualnya. Jadi makna filosofisnya seperti apa. Kemudian juga makna praktisnya bagaimana. Jadi sistematika itu ya hanya berkutat pada apa yang ada di dalam title itu sendiri. Jangan pergi kemana-mana. Jangan menambah variable-variable lain yang tidak berhubungan erat dengan title itu sendiri. Lalu bagaimana menyusun sistematika tadi? Ya sudah barang tentu pertama yang harus diletakkan sebagai fondasinya adalah pada bab satu, pada pendahuluan. Di situ Anda mengubahkan tentang metodologi. Kemudian Anda juga menjelaskan tentang konsep-konsep terminologis. Dan yang kedua, bagian kedua adalah data. Nah ini yang sering dilupakan. Yang dimasuk penyajian data itu ya data yang Anda peroleh untuk menjawab persoalan. Yang satu adalah data observasi, data dokumen, atau ya data referensi. Yang ketiga adalah data wawancara. Nah di situ Anda kemudian data ini yang sudah Anda peroleh. Maka dikelompokkan dalam tiga kelompok atau dua kelompok. Sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Nah kalau sudah Anda ada data penyajian data, bab tiga. Nah kemudian Anda baru menganalisa. Nah analisa ini bukan cerita kancil menulis wawancara satu bab semuanya. Berisiannya wawancara ngalor mitil. Tidak tentu arah seperti itu. Atau kemarin ya hasil foto wawancara ya. Wawancara dengan arah sumbernya. Bukan itu maksudnya. Tapi inti daripada yang dibicarakan itu apa. Yaitu yang disajikan, yang dipotret di situ. Dan kalau ada kekurangan dari data-data yang Anda ambil, Anda perlu secara jujur mengatakan, saya tidak dapat mencapai data ini, apakah ada yang bisa bantu? Atau ya saya tidak mencapai data ini karena kesulitan. Mungkin ada di Leiden, mungkin ada di Swast, Oxford di Inggris, ada di Amerika. Meskipun di dalam data elektronik kita dapat menemukan. Hal ini juga cara pencarian data nanti akan saya jelaskan tersendiri. Tetapi yang jelas bahwa analisa data itu, ya kita berangkat dari datanya itu. Datanya apa? Kemudian dianalisa. Cara menganalisa itu tidak cerita kancil lagi. Tidak hanya memindahkan wawancara atau buku atau mengutip sana sini dan sebagainya. Tidak. Tetapi ya sudah barang tentu kita berpegang pada pertanyaan yang tadi diajukan. Apa yang akan dibahas sebagai subyeknya. Dan di situ Anda harus tetap berpegang teguh. Kepada persoalan yang dibahas. Kalau tadi relasi antara nasi goreng dan gaya hidup, ya hanya persoalan itu saja. Bagaimana Anda membangun variabel-variabel yang dapat menjelaskan secara baik. Dengan cara memberi makna pada data. Yang kedua, membandingkan data satu dengan lainnya. Baik melalui intertext maupun melalui triangulasi data-data yang akan Anda miliki. Jadi, jangan menulis satu disertasi isinya hanya wawancara saja. Itu harus dihindari. Jadi menganalisa itu dari berbagai perspektif. Orang menyebut triangulasi. Ada tiga angle, ada tiga sumber yang kemungkinan Anda dapat menyimpulkan. Kalau toh kemudian Anda tidak menyetujui terhadap data-data itu dan Anda punya pendapat sendiri itu soal lain. Tetapi Anda sudah membukakan pendapat Anda sendiri secara baik. Memang di dalam penelitian kualitatif itu apabila ada data yang sangat penting dan tidak ditemukan itu harus dipersoalkan. Harus Anda jelaskan maksudnya. Jangan sampai begitu saja. Anda bisa saja nanti dibilangkan. Ini disertasi ini kurang berbobot karena data-data yang sangat primer, yang sangat penting, yang sangat menentukan. Tidak dijadikan sebagai sumber. Kecuali Anda punya alasan lain yang dapat menyebutkan itu. Contohnya disertasi dari Abdul Aziz dari Yain misalnya. Yain mengambil satu sumber penulis dari Suriah saja tetapi tidak membandingkan, tidak melakukan intertext, tidak melakukan satu triangulasi yang kira-kira memberikan satu makna yang mungkin dapat diambil jalan tengah. Tetapi kalau Anda kemudian sudah terpikat dengan cerita kancil itu yang mengikuti kancil hanya nyolong tibong saja. Tidak ada alternatif lain bahwa ternyata kancil bisa mencuri uang di bank atau mencuri roti atau mencuri barang-barang di kantor. Soal lain. Tapi yang jelas bahwa di dalam sistematika itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penyajian data. Ini urgens ya, dan sangat vital yang ketiga ada analisa data. Yang keempat ya tentu saja ini ada resume, ada simpulan, ada refleksi, bahkan ada prediksi. Yang terakhir tentu kalau Anda punya implikasi-implikasi baik yang bersifat metodologis atau teoretik ataupun praktis, saya kira itu penting. Dan apabila Anda mampu membangun satu prediksi terhadap karya yang tengah Anda teliti ini, nilainya akan lebih tinggi. Oleh karena itu di dalam bab pendahuluan itu, aksiologis bagaimana dan untuk apa karya itu Anda teliti, Anda jelaskan dalam keberkaitannya dengan satu tujuan yang mulia. Karena di kajian budaya UNS, sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa kita di dalam nulis disertasi itu membutuhkan satu visi. Dan misi kita mengapa meneliti antaraan adalah bagaimana kita merawat keindonesiaan agar supaya bangsa Indonesia hidup dengan hukum dan damai. Bagaimana ke depan Indonesia akan lebih baik dari sekarang. Ya, itu saja yang saya ingin saya berikan. Dan kalau Anda ada persoalan atau bertanya tentang apa yang sudah saya jelaskan ini, silahkan Anda menulis di bawah. Ya, itu akan saya jawab langsung. Dan apabila Anda tidak puas, mari kita ketemu di daerah dan berdiskusi dengan baik. Tapi jangan lupa harus ada kopinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada temanya yang lain. Bye. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.